Sebuah video yang memperlihatkan mobil hitam berpelat dinas Polri memaksa masuk derbang tol kerukut 3 Cijago, viral di media sosial. Mobil berpelat dinas Polri 202-31-7 itu meminta petugas tol membuka palang tol tanpa membayar. Tak hanya itu, pengendara mobil itu sempat membunyikan sirine sebelum akhirnya palang otomatis dibukakan oleh petugas tol. Kepala derbang tol Cijago, Gilang membenarkan video yang beredar tersebut. Gilang menceritakan, awalnya mobil tersebut memasuki lajur transaksi dan meminta operator membuka palang otomatis gerbang tol tersebut. Namun, petugas menolak membukakan pintu otomatis lantaran mobil dinas Polri itu tak memiliki atribut lengkap dan tanpa pengawalan. Bahkan, sopirnya pun tak mengenakan seragam dinas Polri. Dalam situasi itu, sopir mobil dinas Polri itu merespons dengan nada tinggi ketika petugas tol menjelaskan aturan kendaraan yang bisa mendapat dispensasi. Tak lama kemudian, petugas akhirnya terpaksa memberikan akses mobil dinas Polri tersebut. Petugas akhirnya terpaksa memberikan akses setelah mempertimbangkan antrean kendaraan yang hendak masuk tol sudah cukup panjang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!